Pertama, lebih seratusan rumah warga di Desa Panyadap, Kecamatan Solokan, Jeruk, Kabupaten Bandung rusak akibat diterjan derasnya air sungai Cisunggalah, pasca tanggul sungai sepanjang 13 meter di kawasan tersebut jebol pada selasa malam kemarin. Petugas dibantu warga berupaya untuk memperbaiki tanggul yang jebol dan melakukan bersih-bersih dari material lumpur yang terbawa air di rumah dan juga jalan pedesaan. Beginilah kondisi tanggul jebol di sungai Cisunggalah yang merupakan anak sungai Citarum di Desa Panyadap, Kecamatan Solokan, Jeruk, Kabupaten Bandung, Rabu Pagi, 2 Juni 2021. Air terlihat masih mengalir deras menerjang ratusan pemukiman warga dan menyeret material sampah, pasca tanggul sepanjang 13 meter di kawasan tersebut jebol, selasa malam 1 Juni 2021. Sedikitnya 49 rumah warga di RW01 yang lokasinya sangat berdekatan dengan tanggul tersebut mengalami kerusakan cukup berat dan dipenuhi lumpur. Ade Rosmawati, salah seorang warga yang rumahnya rusak dan dipenuhi lumpur, mengaku tak ada perabotan yang bisa diselamatkan karena peristiwa tanggul jebol tersebut terjadi begitu cepat. Untuk sementara waktu, Ade dan keluarganya akan menumpang di rumah tetangga yang lebih aman hingga proses penanggulangan selesai. Sekitar puluh, puluh sampai segerasnya itu terjadinya. Sebelumnya hujan besar atau kemudian? Tidak, hujan besar, hujan geras. Ini lokasi rumah itu emang berdekatan sama sungai atau gila ini? Iya, dari sana tanggul yang bawa ke sini, ke rumah ini. Waktu kejadian di rumah ada siapa aja, Bu? Ada bapaknya sendiri. Di rumah di sana, diam, di luar. Tiba-tiba langsung jebol gitu, Bu? Iya, langsung jebol langsung tanggulnya airnya. Sementara itu, menurut Camat Solokan Jeruk, Rofiran, peristiwa tanggul jebol terjadi akibat curah hujan yang tinggi, sehingga sungai Cisunggalat tak dapat menampung debit air yang begitu besar. Dari data sementara, pihaknya mencatat sedikitnya terdapat 300 rumah dan kepala keluarga yang terdampak, termasuk 49 rumah yang mengalami rusak berat. Untuk lokasi tanggul Cisunggalat, Desa Panyadar, Kecamatan Solokan Jeruk. Yang ini, diakibatkan karena kurang hujan yang tinggi di hulu sungai Cisunggalat. Dan memang kejadiannya terlalu di sekitaran jam 11 sampai jam 12 malam. Debit air di hulu cukup besar, sehingga aliran sungai yang kualitas di wilayah sungai Cisunggalat. Dungusnya di wilayah RW 1 dan RW 2, ini jebol kurang lebih tanggul di berkisar di 13 meter panjangnya. Ada berapa rumah apa yang terdampak, Pak, data sementara? Nah, data sementara, untuk di RW 1 kurang lebih ada 200 kakak, kemudian di RW 2 kurang lebih 100 kakak. Untuk yang sampai saat ini terdata, dan kita juga sedang melakukan pendataan secara akurat, jadi kurang lebih ada 49 rumah yang rusak. Tidak hanya menerjang dan merusak ratusan pemukiman warga di 2 RW, banjir akibat tanggul jebol pun meluap ke jalan pedesaan, sehingga material lumpur memenuhi badan jalan. Hingga kini petugas masih melakukan pendataan secara menyeluruh dan mendetail. Sementara itu, sejumlah warga berupaya membantu petugas dalam pembersihan tanggul dan jalan yang dipenuhi lumpur. Rezitya Prasaja, Bandung TV